Sebuah video yang menganalisi jalan tol di Indonesia tidak aman viral di media sosial. Video ini diunggah setelah belajar dari kecelakaan maut yang menimpa pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 lalu. Terkait perdebatan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BBJT memberi tanggapan. Sebelumnya video tersebut diunggah oleh akun TikTok at Anak Teknik Indo. Dikutip dari Surya.co.id dalam video dijelaskan jika ada dua alasan jalan tol di Indonesia dinilai tidak aman. Alasan pertama adalah jalan tol di tanah air dibuat dengan menggunakan beton. Bahan beton untuk membuat jalan dinilai justru membahayakan mobil. Pasalnya mobil menjadi tidak memiliki daya cengkram terhadap permukaan jalan sehingga rawan terkelincir. Alasan kedua adalah pembatas jalan tol di Indonesia juga menggunakan dinding beton di tengah jalan. Padahal di sejumlah negara lain, jalan tol biasanya dibatasi dengan rumput. Selain itu, pemasangan rumput sebagai pembatas jalan tol juga tidak sembarangan demi keamanan. Pemasangan rumput harus memiliki lebar dan kelandayan yang sesuai standar. Diketahui pembatas menggunakan rumput harus memiliki lebar 2,5 meter dengan kelandayan 5 persen. Fungsi dari rumput itu sendiri untuk menghentikan laju mobil dengan mudah jika terjadi kasus sopir mengantuk atau pecah ban. Sehingga mobil tidak akan terpelanting jauh. Hingga kini postingan tersebut telah ditonton sebanyak 18,6 juta kali dan disukai lebih dari 1,9 juta pengguna. Menanggapi video tersebut, Kementerian PUPR melalui PBJT menyebut pembangunan jalan tol di Indonesia telah memperhatikan resiko kecelakaan di jalan tol. Termasuk menghasilkan kelancaran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik maupun pribadi. Kepala PBJT Kementerian PUPR Danang Parikesit juga mengatakan jalan tol yang beroperasi di Indonesia sudah melalui uji laik fungsi dan laik operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!